Sampai jumpa di video selanjutnya ini enak saya kembali lagi dan aku Anggi kali ini aku mau ngebagiin DIY sabun pemutian terdahsyat tahun 2019 ala Anggi ini aku udah taruh di botol karena aku gak punya botol gede ya, pakainya yang kecil aja jadi ini tuh upgrade-an dari sabun aku yang sebelumnya yang di video yang sebelumnya itu nah, sabun ini juga itu dari sabun sabun batangan yang diolah, diracik sampai bisa jadi sabun cair seperti ini oke, buat kalian yang penasaran sama pembuatan sabun ini kayak gimana bahan-bahannya apa aja cara buatnya kayak gimana jangan lupa buat di subscribe dulu terus di like video ini tuh, wak gapat nah, udah kalau udah kita langsung ke tutorialnya cek itu oke, jadi bahan-bahan yang diperlukan itu pertama-tama itu sabunnya disini aku pakai sabun pure soap jelly terus yang kedua itu extra virgin oil yang ketiga pintunya madu lalu ada air mawar disini aku pakai marknya sari ayu terus aloe vera dan tepung maizena terus pakai air kira-kira satu sloki sama botol kosong atau wadah kosong buat disimpan sabunnya oke, jadi pertama-tama itu kita parut dulu sabunnya diparut setelah itu disini aku pakainya cuma setengah aja ya sabunnya oke, jadi kita masukkan sabun yang sudah diparut tadi ke dalam wadah dimasukin semua habis itu kita masukkan airnya satu sloki satu sloki itu kira-kira mungkin seratus mili terus kita masukkan air mawarnya disini aku pakai 10 tetes eh, 10 tetes 10 sendok makan eh, lo 10 tetes gimana sih setelah itu kita masukkan aloe vera aku disini pakai aloe vera satu sendok makan sekalian penghabisan ya bu oke, jadi kita masaknya seperti ini pakai sistem boiler ya kalau gak salah kita pakai apinya yang paling kecil ya kita tunggu sampai mandi nah, jadi air di bawahnya itu udah mendidih sekarang kita masukkan oleh failnya disini aku pakai 2 sendok makan satu dua dikocok-kocok setelah itu kita masukkan madunya disini aku pakai satu sendok makan tapi ekstra full ya sangat penuh dikocok-kocok lagi setelah itu kita masukkan tepung mezenanya yang sudah dicampur dengan air ya disitu dikocok-kocok lagi tepung mezenanya itu aku pakai 3 sendok makan tercampur dengan rata kita matikan apinya terus kita biarkan sampai dia benar-benar dingin bukan hangat atau apa harus benar-benar dingin baru kita masukkan ke dalam botol atau wadah yang tadi sudah kita siapkan oke, jadi disini kita tinggal masukkan ke dalam modanya oke jadi deh sabun pemutih terbaik 2019 jadi itu dia tadi guys cara pembuatan sabun pemutih ala anggih jadi bahan-bahannya kalian sudah tahu cara pembuatannya kalian sudah tahu jadi buat kalian yang mau ngejobain membuat sabun ini komen di bawah hasilnya dikocok-kocok bagaimana terus eh aku mau sharing dikit dulu itu kan masih sekolah ya masih SMA gitu jadi aku mau beli sabun ini tuh aku rasanya kayak dulu ini uangnya aku pakai buat makan bakso pakai makan pentolan gitu kan jadi aku pakainya sabun pepaya yang kayak di video sebelumnya itu kan terus waktu pas kuliah kan orang jajan sudah naik tuh ya kan jadi aku coba nabung terus aku beli sabun ini sabun batangan ini terus aku coba racik seperti yang tadi dan aku pakai memang bagus banget gitu lah terus cuman karena kadang-kadang sabun ini itu di soko online shop yang biasa aku beli itu cepat habis jadi kalau udah habis gitu yaudah aku pakai sabun pepaya lagi bikin yang kayak kemarin aja gitu yang dicampur sama susu beruang nah gitu cuman kalau sabunnya pas lagi ada aku langsung beli banyak-banyak gitu deh soalnya kan jepura agak susah sabun ini ya terus mau sharing lagi maaf ya dulu dulu daerah BOKONG G itu kan di bagian dia punya bantan itu kan agak gelap ya cuman sejak aku pakai sabun ini dia tuh mutihin B.O. aku gitu loh jadi enak banget menyebut ini jadi kalau kalian gak percaya coba aja bukin sendiri rahasiat sabun ini tuh kayak gimana tapi kalau misalnya kalian bilang gak berhasil kalian cek dulu ya sabun yang kalian beli itu asli atau enggak gitu loh karena sabun ini udah banyak yang fake-nya sabun batangan itu udah banyak yang fake-nya jadi kalian pastikan dulu yang kalian beli itu asli atau tidak karena kalian asli pasti dia bekerja dengan sangat baik katanya udah direcek kayak gini serius gak bohong habis ini aku mau kasih lihat kalian kulit aku kayak gimana ini kan pake lightning lightning aku mau kasih lihat kalau gak pake lightning tunggu bentar jadi guys ini kalau gak pake cahaya yang dibelakang itu pake bantuan cahaya kayak gini kayak gini pokoknya kayak gitu terus lihat lagi ya kalau pake cahaya tungguin kalau pake cahaya kayak gini putihnya tetep buka aku lebih lompat kayak gini kayak gitu guys jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal tengah sampai disini oh please saya dengan segala kekurangan saya minta maaf kalau ada salah-salah kata ada salah-salah pergerakan atau apapun yang bisa menyinggung kalian sehingga kalian membenci saya saya minta maaf sebelumnya terima kasih banyak jangan lupa buat di subscribe lagi tapi jangan di unsubscribe ya di subscribe ya di subscribe terus lonceng-loncengnya itu di klik juga dan kalau aku update video terbaru kalian gak ketinggalan dan ada notif masuk kayak gitu terus jangan lupa buat di like jangan lupa buat di share ke semua teman-teman kalian ke kakek ke nenek ke kakak kalian ke teman kalian ke semua jangan lupa di share supaya mereka juga bisa bikin bisa samansa bun kayak kayak aku kayak gitu jangan lupa buat di subscribe oke selamat menikmati